Pemirsa hingga kini Mahkamah Konstitusi belum memutuskan hasil uji materi pasal 173 ayat 3 Undang-Undang Penyelenggaran Pemilu. Sejumlah kalangan justru minta pasal ini dihapus karena dinilai inskonstitusional. Pasalnya verifikasi faktual KPU akan dimulai sekitar 2 pekan lagi. Sidang uji materi pasal 173 ayat 3 Undang-Undang Penyelenggaran Pemilu yang mengatur tentang verifikasi partai politik masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pakar yang menjadi saksi ahli dalam persidangan menilai pasal tersebut harus dihapus karena inkonstitusional dan melanggar azas keadilan dalam berdemokrasi. Tidak hanya itu, pasal 173 ayat 3 juga bertentangan dengan pasal lain dalam satu undang-undang. 173 ayat 3 itu bilang tidak perlu diverifikasi langsung menjadi peserta pemilu. Tapi 176 ayat 1 bilang oh enggak begitu. Kata 176 ayat 1 pokoknya kalau mau jadi peserta pemilu daftar dulu. Nah ayat berikutnya bilang kalau daftar dokumen. Pasal berikutnya bilang kalau serahkan dokumen verifikasi. Nah kan bertentangan tuh. Jadi terjadi perlakuan berbeda. Ini adalah yang kemudian menurut saya secara konstitusional dia itu harus dinyatakan mesti sama. Supaya dia menjadi konstitusional dia. Kalau tidak menjadi konstitusional dia. Kami sedang mencoba mengutarakan kepada yang mulia Majelis Hakim Konstitusi bahwa ada perubahan-perubahan yang memang harus diverifikasi kembali. Salah satunya adalah masalah pengurus-pengurus tadi anggotanya. Di tengah persidangan yang masih berlangsung sejumlah pihak mendesak Mahkamah Konstitusi segera memutuskan hasil uji materi ini secepatnya. Pasalnya KPU akan memulai tahapan verifikasi faktual 15 Desember mendatang. Ada sense of urgency ya dari Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalam keputusannya itu tidak mengalami delay-dilay ya kalau terlalu lama. Kalau lama kasihan KPU dan bawah. Dia apalagi KPU. Dia harus membuat si KPU kan peraturan dan sebagainya. Dia akan mengacu kemana kalau peraturannya sendiri juga belum ada. Timainit melaporkan.